Pas aku pulang balik ke rumah, aku sendiri juga dapet paket Paketnya adalah Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Kati di channel Youtube aku Buat teman-teman yang baru gabung nih, selamat datang dan salam kenal ya Aku harap kalian semua keadanya pada baik-baik aja, dimanapun kalian berada Hari ini aku habis dari kantor pos, aku nganter paket buat salah satu teman aku Dan pas aku pulang balik ke rumah, aku sendiri juga dapet paket Ini tuh paket yang bener-bener aku tunggu-tunggu dan gak nyangka datangnya secepat ini Aku kasih liat ke kalian, paketnya adalah Ini adalah produk-produk snack dan makanan asli Indonesia Oh my god, jadi guys aku tuh udah satu tahun lebih gak pulang ke Indonesia Karena ya kalian tau sendiri pandemi dan aku juga sekarang lagi hamil Sebenernya sama dokter juga boleh sih kalau aku mau pulang ke Indonesia untuk beberapa waktu Cuman kalau dipikir-pikir lagi kasus virus corona kan masih tinggi di Indonesia Jadi lebih baik aku gak pulang dulu menghindari resiko yang tidak diinginkan Karena lama gak pulang aku tuh jadi kangen banget sama jajanan-jajanan makanan produk-produk asli Indonesia Dan aku nemu di Facebook Jadi di Facebook itu ada grup masyarakat Indonesia yang tinggal di Jerman Di grup itu aku menemukan seseorang yang menjual produk-produk asli Indonesia Jadi orangnya itu import sendiri produk-produk Indonesia yang gak bisa ditemuin atau dibeli di Asian supermarket di Jerman Di toko Indonesia atau di penjual-penjual makanan Asia lainnya Karena gak bisa pulang suami aku tuh ngasih semacam kompensasi lah Aku tuh boleh jajan produk-produk yang aku pengen berapapun nilainya Cuman aku juga gak mau yang terlalu banyak jajan sampai gak terkendali Jadi aku bikin batasan sendiri Jadi kebetulan beberapa hari lalu orangnya yang punya toko ini namanya Cew Dewi Cew Dewi itu mengadakan live di grup jualannya Jadi di grup Facebook jualannya Cew Dewi ini biasanya Cew Dewi ada in live Terus di live ini ada beberapa produk yang cuman sedikit stoknya Dan harus cepet-cepetan siapa-cepat dia dapat Jadi aku ikutan live dari awal sampai akhir Dan sekarang paketnya udah dateng Aku mau kasih lihat ke kalian apa aja yang aku beli disini Walaupun harganya lumayan lebih mahal daripada harga aslinya di Indonesia Tapi bener-bener worth it banget So kayaknya harus aku gulingkan sedikit Biar kelihatan Mungkin gak berjatuhan Ups ada yang jatuh Udahan yaudah deh Ini yang pertama yang ditutup Apakah ini? Sebentar Oh ini gak perlu kain Gak perlu bentuk Bisa ditarik Tadaaa Ini tuh kerupuk panggang Yang udah ada sambalnya Mungkin ini semacam sambal petis kali ya Kalau orang Jawa Timur mungkin tau Sambal petis itu apa Orang Jawa Ini tuh kerupuk panggang guys Jadi warnanya agak kecoklatan gitu Karena dipanggang Dan aku yakin ini pasti enak banget Karena aku sebelumnya pernah makan kerupuk-kerupuk Produknya kerupuk bangka purnama ini Yang kerupuk yang lainnya Dan itu enak banget Jadi aku yakin ini juga enak Terus karena pertama udah kerupuk Aku coba keluarin yang kerupuk yang lainnya Tadaaa Oh my God Ini tuh kerupuk pedes guys Kerupuk pedes Jadi waktu live Ini tuh cuma ada Satu kilo Kalau gak salah Jadi di pack 500 graman Dan aku hampir gak kebagian Karena ada yang borong langsung Satu kilo Terus Cedewi itu nawarin Ada satu pack Tapi gak sampai 500 gram Mau apa enggak? Ya jelas aku mau Daripada nunggu lama lagi Biasanya restocknya itu agak lama Soalnya Jadi aku dapet yang ini Ini juga udah banyak banget Kalau aku makan sendiri ya kan Terus Ini aku ada pesen gurilem Ini jajanan khas Bandung Kayak Maichi itu kan juga ada gurilemnya juga Dan ini dari Bungunya sih keliatan Kalau pedesnya Bakal nampol Dan enak banget Aku pesen gurilem Ada Pesen 3 gurilem Terus Oh ini tuh Usus Kripik ususnya Ada yang jatuh Satu karena Ini Ada yang pecah Sedikit But it's okay Not that bad Giatan gak But it's okay Ini Kripik ususnya Nah ini kan ada di Berbagai kota Di Indonesia kan Dan Ini tuh waktu live Oh my god Cuman ada 3 Kalau gak salah Dan harus cepet-cepetan Dan aku Dapet 1 Sudah serem banget Terus ini Kripik Lidi Jajanan Jaman SD Ini ada Basreng Oh my god Liat ini Bungunya Ini tuh gak ada Di toko Asia Dan toko Indonesia Sejauh yang aku tau Yang jualan jajanan Kayak gini Di Jerman itu Baru Cedewi aja Setelah Basreng Masih ada Jajanan pedes lagi Jajanan pedes Yaitu Kripik pedes Kalau ini Stoknya lumayan Jadi gak terlalu Berebut Basreng ini Juga gak terlalu Berebut Jemilan Pedes Udah aku Keluang semua Tapi masih ada Yang pedes-pedes lagi Yaitu Tadaa Bakso aci Oh my god Teman-teman Ya Allah Ya Allah Bakso aci ini tuh Susah banget Didapet disini Dan Kalau udah nyampein Jerman Emang harganya Berlipat-lipat Ganda Jadi kayak Bisa jadi 10 kali lipat Kali harganya Tapi ini Menurut aku tuh Worth it banget Karena Kalau Misal Ini semua Aku kirim Sendiri Tidak tolong teman Buat belanjain Terus kirim ke Jerman Itu biaya kirimnya aja Sekitar 1 juta lebih Belum lagi ribetnya Di biaya cukai Dan lain-lain Jadi aku tuh Bersyukur banget Ada Cedewi Yang sudah Mengimport Jajanan Asli Khas Indonesia Untuk obat kangen Ini Cuangki Laksa Ini aku belum pernah Coba sama sekali Terus Ini nih Mie yang gak ada Di Asia Supermarket juga Di Asia Supermarket Kan juga ada Indomie Cuman Kalau yang raksa ini Gak ada Ini Indomie Soto Lamongan Ini harganya juga Masih murah banget Kalau Ini 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 Aku Beli juga Kerupuk mentah Ini kerupuk Mentah Yang ada titik-titik Kedelai Di Tengah-tengah kerupuknya Pokoknya aku udah pernah Makan juga Versi matengnya Kalau di Indonesia Kan Abisnya dijual Di kantong plastik Seribuan Atau 500an Dan ini ada yang mentah Tinggal goreng sendiri Terus Ini Ada lagi yang Dilindungi Kita buka dulu Tadam Tadam Ini keripik Tempe Sebenernya Kalau di Indonesia Aku juga gak terlalu Sering-sering banget Makan kerupuk Tempe Lebih keseringan Yang cemilan-cemilan Pedas Kayak ini Cuman Aku juga kangen Banget Sama keripik Tempe Dan aku mau Ngasih Coba Ke Mertua aku Kalau sama aku Mungkin udah pernah Coba Tapi mertua aku Kayaknya belum pernah Coba sama sekali Jadi aku mau Kasih coba Ke mereka juga Terus Yang gurih-gurih lagi Ada Marning Marning ini Aku juga suka banget Marningnya Ini tuh Marning yang Mekar banget Ini pasti enak banget Terus Ini ada Bonori Semacam Kayak buncafi Tapi ada Norinya Ada Seaweednya Terus Sekarang mulai Ke yang Manis-manis Tadaa Ini ada Malkis Roma Udah Nenang banget Makan Malkis Aku Kalau Malkis Paling seneng Emang yang Original Soalnya Gurih Dan manis Enak banget Tadaa Momoki Ini jajanan Zaman kecil juga Terus Ini minuman Kesukaan aku Good day Freeze Dan yang Terakhir Yaitu Super bubur Ini tuh Waktu di Indonesia Aku juga gak Terlalu sering Sih Makan Super bubur Bahkan jarang Banget Bisa ditung jari Udah lama banget Bertahun-tahun Gak makan ini Cuman Ya tiba-tiba Waktu live itu Pengen aja Ada rasa kangen gitu Jadinya Akhirnya aku beli Satu doang Dan Sudah kosong Oh Ini ada beberapa Kripik usus yang Jatuh di Kardis Bar Iris Oke Sudah kosong Aku turunin aja Nah temen-temen Aku Seneng banget Akhirnya Ada makanan Yang aku Kaken banget Dan Indonesia Jadi obat kangen Sementara sebelum Bisa pulang Ke Indonesia Dengan kenang Jadi buat temen-temen Yang di Jerman Dan sekitarnya Yang kangen banget Sama Jajan-jajanan Kayak gini Jajan-jajan pedes Jajan-jajan Masak kecil Tradisional Dan produk-produk lainnya Jadi selain makanan Itu ada Banyak banget produk Yang non-makanan Dari Indonesia Di tokonya Cedewi Kalian bisa langsung Kepoin Facebooknya Cedewi Ada Facebook Ada Instagramnya juga Nanti Aku Tulis di Description box Di bawah ya Info selengkapnya Tentang Toko Cedewi ini Karena menurut aku tuh Ini Sangat-sangat Membantu Banget Buat aku yang tinggal Di Jerman Dan mungkin juga Buat temen-temen yang lainnya Yang tinggal di Jerman Dan kangen banget Sama jajan Indonesia So Sampai disini Temen-temen Video unboxing Paketan aku kali ini Paketan yang bener-bener Bikin aku happy banget Aku harap Video ini Bermanfaat Buat temen-temen Khususnya Yang tinggal di Jerman Dan sekitarnya Kalau kalian suka Sama videonya Jangan lupa doang Klik like Like, like, like Comment, dan share Ke seluruh sosial media kalian Jika berkenan Terima kasih banyak Buat temen-temen Yang udah klik Dan nonton video ini Dari awal Sampai selesai Dan makasih banyak juga Buat temen-temen yang udah Subscribe channel aku Makasih banyak Banget-banget-banget Karena Subscribe kalian Setiap subscribe Itu amat-sangat berarti Buat aku Jadi penyemangat aku Buat selalu berkarya Bikin video-video baru Dan berkembang Di channel youtube aku Dan buat temen-temen Yang belum subscribe Boleh dong Di subscribe sekarang Karena subscribe itu Gratis Kita ketemu Di video-video selanjutnya ya Temen-temen Jaga kesehatan Sampai jumpa Dadah 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 Dadah